Pemerintah Presiden Joko Widodo meminta program antar kementerian terintegrasi sehingga hasilnya maksimal. Presiden juga menyeroti produktivitas kinerja menteri dan cara bekerja menteri yang lebih aktif di belakang meja. Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap kementerian tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program kerja. Sorotan ini disampaikan Presiden saat menyaksikan penandatanganan 12 kontrak pengerjaan program di kementerian perhubungan. Selain meminta program kementerian saling terintegrasi, Presiden menyeroti minimnya pengerjaan proyek di daerah yang tidak melibatkan pengusaha di daerah. Fenomena ini dianggap berdampak pada ketimpangan pembangunan daerah. Di awal tahun 2016, Presiden sudah mencanangkan sebagai tahun percepatan kinerja. Para menteri diwajibkan tidak sekedar mengandalkan laporan dan mengambil keputusan dari belakang meja, namun harus turun dan mematau langsung jalannya proyek. Saya minta agar setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada itu dicek terus, dikontrol terus. Saya minta Menteri dan para dijen untuk memiliki kejajasan jalanan. Jangan hanya melihat dari Jakarta, jangan melihat dari atas meja. Karena anomali, karena distors itu adanya di lapangan. Thank semuanya. Kenapa saya datang di setiap proyek itu? Saya bukan contoh, di Tol Trans Sumatra. Setelah door-breaking, saya sudah datang ke sana lima kali. Kenapa saya datang terus? Pertama, saya ingin pekerjaannya segera soses. Yang kedua, saya ingin kualitasnya juga kualitas yang baik. Mungkin juga proyek-proyek yang ada di Kementerian Perhubungan. Jangan berharap saya datang di door-breaking. Pasti akan saya datang sekali, dua kali, tiga kali, dua kali, lima kali. Saya cek, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Saya pastikan itu. Jangan ada yang main-main dengan yang namanya kualitas. Keberita pertama pemirsa, pasukan gabungan TNI dan Polri hingga kini masih memburu kelompok Santoso di Pegunungan Biru Poso, Sulawesi Tengah. Jumat kemarin, polisi terlibat baku tembak dan menewaskan satu kelompok Santoso. Pasukan gabungan TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi Pinombala terus memburu kelompok separatis di Pegunungan Biru yang merupakan tempat persembunyian Kelompok Santoso. Pengejaran tidak hanya dilakukan di pegunungan, petugas juga melakukan penyisiran di pemukiman penduduk sekitar. Pada Jumat lalu, pasukan gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok Santoso di tempat persembunyiannya di Pegunungan Tineba, Desa Taunca, Poso, Kesisir, Sulawesi Tengah. Satu orang kelompok Santoso tewas dalam baku tembak tersebut. Hingga kini jenazah masih diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini polisi masih belum dapat memastikan identitas pelaku teror yang tewas dalam operasi penyergapan kelompok teror di Santoso, Diposo, Sulawesi Tengah pada Kamis lalu. Untuk memastikan identitas pelaku, polisi harus melakukan uji laboratorium oleh tim forensik. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas jenazah pelaku teror yang tewas dalam baku tembak di Poso, Sulawesi Tengah. Polisi menyebutkan pelaku yang tertembak masih belum bisa diidentifikasi karena harus menunggu hasil tes DNA oleh tim forensik. Identitas baru bisa diketahui setelah adanya pengecekan sidik jari dan pemeriksaan primer lainnya. Ada satu pelaku yang ditembak, tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan siapa identitasnya. Karena untuk mengetahui identitas dengan pasti itu harus... Kondisi kesehatan para korban teror bom Sarina berangsur membaik. Jika tidak berhalangan, dua korban akan pulang hari Senin dan satu korban warga negara asing asal Austria akan dipindahkan ke Singapura. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Musyafak ketika ditemui setelah kunjungannya ke RS Abdi Waluyo hari Minggu. Ia mengatakan sesuai dengan izin dokter, dua WNI atas nama Aldi Tardiansyah dan Afrizal diperbolehkan untuk pulang. Sementara itu, satu orang WNA asal Austria, Manfred Stoiv, akan dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Singapura atas permintaan keluarga. Nantinya semua korban teror bom yang pulang berhak melakukan perawatan rawat jalan dan segala biaya ditanggung oleh pemerintah. Dengan adanya pulangnya tiga pasien, berarti tersisa dua pasien yang masih dalam pengawasan dan penanganan tim dokter RS Abdi Waluyo. Meskipun demikian, satu WNA dari Jerman dan Aitu Suhadi, polantas yang menjadi korban tembak, saat ini pun kondisinya berangsur membaik. Polda Metro Joy memastikan salah satu korban tewas dalam peristiwa ledakan dan baku tembak di kawasan Tamrin Kamis lalu adalah korban. Dengan demikian, jumlah terduga pelaku yang tewas adalah empat orang, yaitu korban WNI tiga orang dan satu korban asal Kanada. Meskipun pihak kepolisian sempat menduga bahwa Sugito adalah salah satu anggota dari jaringan terorisme, namun dari hasil penyelidikan, Sugito adalah kurir di salah satu perusahaan swasta. Sugito, pria berusia 42 tahun yang ditemukan tewas di pos polisi Sarinah, adalah warga Karawang, Jawa Barat. Korban merupakan salah satu dari delapan korban tewas atas peristiwa ledakan dan baku tembak di kawasan Tamrin. Pihak kepolisian mengizinkan pihak keluarga untuk menjemput jenazah Sugito di RS Polri Keramat Jati hari ini. Setelah Mabes Polri menetapkan Ahmad Muhazan sebagai salah satu terduga pelaku aksi bom Tamrin, warga desa Kedunggungu Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat menolak jenazah terduga teroris tersebut dimakamkan di desa mereka. Sambil membawa poster penolakan puluhan warga desa Kedunggungu Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat ini menggelar aksi penolakan kedatangan jenazah Ahmad Muhazan yang telah ditetapkan sebagai terduga pelaku bom Tamrin. Dalam aksinya, warga menyatakan aksi penolakan jenazah untuk dimakamkan di desa mereka karena telah mencoreng nama baik desa dan masyarakat setempat. Ahmad Muhazan dinilai warga setempat sebagai sosok yang tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Sejumlah tokoh lintas agama membacakan komitmen dan seruan melawan segala bentuk aksi radikalisme, terorisme, dan narkoba. Seruan ini dibacakan dalam apel kebinekaan lintas iman bela negara di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pancasila dan NKRI, harga mati. Terima kasih. Komitmen dan seruan kebinekaan dibacakan oleh sejumlah tokoh diantaranya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Persatuan Umat Budha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Kongwucu Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma. Selain seruan untuk melawan segala bentuk radikalisme, terorisme, dan narkoba, sejumlah tokoh lintas agama ini menyerukan untuk menjaga Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh lintas agama juga meminta kepada pemerintah untuk menginisiasi undang-undang untuk mencegah dan memberantas aksi radikalisme, terorisme, dan narkoba di Indonesia. Kembali ke tempat masing-masing, silakan. Komunitas Penyelam Surabaya melakukan aksi dengan membentangkan banner di bawah laut di perairan pasir Putih Situ Bondo, Jawa Timur. Aksi ini mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak takut dengan aksi teroris dan aksi lainnya yang dapat mengganggu kestabilan NKRI. Dari 10 penyelam, satu peserta wanita, anak pelajar sekolah dasar di salah satu sekolah di Surabaya. Gunarto, salah satu pembina selam, mengajak rakyat Indonesia untuk terus melawan teroris dan tidak perlu takut teror. Keinformasi lain pemirsa, aksi keras Fahri Hamzah terhadap penyedik KPK saat hendak menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi V, fraksi PKS Yudi Widiana, dinilai hanya untuk mencari sensasi. Ketua KPK Agus Raharjo menganggap sikap Wakil Ketua DPR ini hanya untuk mencari perhatian publik saja. Dalam tanda petik mungkin ya mencari sensasi lah kalau begitu. Jadi kami mengikuti prosedur dan standar yang sudah berlaku selama ini. Perintahnya diundang-undang dan guhabnya seperti itu, itu yang kami jalan. Pengeledahan KPK yang membawa anggota berimuk bersenjata lengkap di ruang anggota DPR mendapat tantangan keras dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menganggap pengeledahan terlalu berlebihan. Meski demikian, pimpinan KPK menilai pengeledahan telah sesuai prosedur. Pihak KPK angkat bicara terkait tuduhan pengeledahan yang berlebihan di ruang anggota DPR. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan, KPK sudah melakukan pengeledahan sesuai dengan prosedur. KPK diatur oleh undang-undang yang menyebutkan pengeledahan didampingi oleh pihak kepolisian. Berdasarkan surat pengeledahan, disebutkan pengeledahan dilakukan kepada anggota DPR Damayati dan kawan-kawan atas kasus korupsi. Atas dasar itulah pengeledahan dilakukan kepada tiga anggota DPR. Kami mengikuti prosedur dan standar yang sudah berlaku selama ini. Perintahnya diundang-undang dan guhabnya seperti itu, itu yang kami jalankan. Pernyataan Agus Raharjo senada dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kapolri menegaskan, pengerahan pasukan BRIMO bersenjata lengkap dalam pengeledahan di Komisi 5 DPR sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan.